Dari atas jauh sekali, itu kota Luxor, Mesir, kalau Cairo masih jauh Jangan lupa, tidak berusaha, tidak berusaha Jangan lupa, tidak berusaha Jangan lupa, tidak berusaha Jangan lupa, tidak berusaha Di mana Chef? Tempel di sana ya Tempel ini untuk ritual, dulu raja-raja, ratu-ratu Untuk ritual, terus untuk apa namanya Pokoknya untuk mengingat, pokoknya kita lihat deh Ini tempel untuk ritual raja-raja dulu Nanti kita pakai mobil ini teman-teman Nah pakai mobil ini, kita ke sana Aku tournya itu tour gini, apa namanya Dari pagi sampai malam, bayar sekali inklusif 3 orang Dapat sarapan pagi, siang dan malam teman-teman Terus diantar kemana-mana, dia yang beli tiket Di historinya itu diceritakan apa-apa, apa-apa, apa-apa gitu Kalau kita pakai tour gini Kita ke tempel juga Apa itu tempel? Apa itu tempel? Apa itu tempel? Apa itu? Apa itu tempel? Apa itu? Untuk ritual? Untuk ritual raja-raja Ah, untuk ritual raja-raja Ratu-ratu itu kan buat temple ini, katanya untuk balsam, balsam itu untuk buat mumi, biar awet muda, kalau keluarganya mati disini dibalsemin, dibalsemin biar awet, muminya biar awet gitu, kalau sudah dibalsemin terus dikasih ritual-ritual, kemenyam-kemenyam atau minyak-minyak wangi terus, ya supaya nostalgia gitu loh, nostalgia semua keluarga kalau ada orang mati dibawa kesini, di ritualin, dikasih balsam-balsam minyak-minyak, minyak-minyak bau-bau yang bagus gitu, yang harum gitu, templenya ini gitu. Tempelnya ini juga teman-teman, di Sahara, tempelnya ini di Gurung Pasir, nah gitu, sampai sekarang tempelnya ini masih ya, ini rame sekali teman-teman, setiap keluarga yang mati dibawa kesini, dia berduka cita disini gitu loh, terus keluarganya dikasih rempah-rempah, dikasih yang harum-harum, dikasih balsam, biar awet, biar enggak. Biar enggak, apa namanya, busuk gitu, nah, itu Egypt, itu Luxor ya, kota Luxor, kota Luxor, is this Luxor? Ini Luxor, lihat nih, pariwisatanya, aduh, dimana-mana disini teman-teman, aku tempelnya disini banyak sekali, 10 tempel, 10 pura-pura tempel mesir, Cuma empat aku, kuatnya ini sudah sore, gimana dia? Nah teman-teman, kenapa tempel ini dibangun di padang pasir yang jauh dari masyarakat, zaman dulu, zaman Raja-Raja Mesir, Piraun dan Cleopatra, dan keturunannya, enggak ada yang boleh kesini, kecuali keluarga dari Raja-Raja Mesir. Orang masyarakat biasa enggak boleh kesini, makanya ini agak jauh ini, jauh dari beradaban teman-teman. Ini cuma gurun pasir dan sahara, kalau kotanya orang masyarakat Mesir itu jauh, disana jauh, ini kan di padang pasir, itu Raja-Raja suka sekali kalau buat kuburan di padang pasir, gitu, pokoknya mereka enggak mau diganggu-ganggu gitu loh, orang kuburannya kan banyak emasnya, kasih mumi, balsam-balsam, dulu katanya balsam itu mahal sekali, enggak ada yang bisa pakai balsam kalau meninggal katanya, gitu, teman-teman. Nah, tempel ini, sapsitsut namanya, tempel ini untuk keluarga Raja-Raja yang tadi aku bilang, kalau meninggal langsung taruh di bawah kesini terus dikasih balsam biar awet, gitu. Yuk kita kesana, yuk, ke dalam. Kita menuju tempel, teman-teman. Wir gehen in die Seite und haben viele Sizilien, eine ekspresiun dari das Land Bund, das ist heutige Somalia. Ini tempelnya, gini. Katanya balsam-balsam itu, terus yang harum-harum itu katanya datanya dari Somalia, dari Afrika, Balerao, untuk balsam, untuk apa, datanya dari Afrika. Dulu, kalau orang Mesir kan kaya, dia beli apa-apa di Somalia. Somalia, Afrika enggak jauh, teman-teman. Dekat. Ini Mesir termasuk Afrika juga. Afrika kontenant. Di samping tempel, arseologi ya, posil. Ini, katanya ini banyak tempel, tapi belum selesai. Ini mau dibuka ini. Sudah ketemu tempel lagi. Di sini banyak-banyak sekali yang antik-antik, teman-teman. Antik-antik-antik-antik-antik, barang antik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!